Harapannya apa di 2020 pengennya sih ada yang ngelamar gitu kan Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalain lonceng notifikasi serta share ke teman-teman kalian Mengenai kasus kemarin gimana nih yang kasusnya lu yang dana itu ya? Oh ya, alhamdulillah udah selesai semuanya makanya nggak lanjut Karena itu udah selesai kasusnya juga udah dibalikin Berapa pengembalian dananya? Ya udah selesai lah pokoknya udah dibalikin semua ya Merasa kapok nggak berbisnis? Lumayan, lumayan, tapi bukan berarti nggak mau lagi cuman kayak lebih harus hati-hati sama terlebih teliti aja Hati-hatinya seperti apa nih biasanya? Ya kayak lebih ke perjanjiannya, lebih dibaca lagi, lebih dipelajari lagi dan nggak bisa langsung cepet Oke nih gitu dan percaya walaupun dia temen Karena ternyata kalau bisnis tuh nggak ada temen, nggak ada saudara Jadi memang harus bener-bener ngerti dan bener-bener profesional Nah pengembalian dananya ini dia balikin full kah atau harus dicicil sama dia? Awalnya dicicil, tapi memang dua kali sih, bukan dua kali awal dicicil dan dua kalinya dilunas Tapi kak, ini katanya pokoknya udah punya calon, terus mau nikah di 2021 Hah? Calon? Emang gue mau nyalon? Calon suami Oh calon suami Calonnya mah belum ada Makanya tolong dong temen-temen cariin dong Tuh padahal Ah udah pernah punya dini, malas dong Karena target mau nikah Emang kriterinya kayak gimana sih? Sampai susah banget nih dapet ini Bener-benernya mah, ih kita mah standar-standar aja Yang penting mah sama-sama sayang, sama-sama ingin memberikan kebahagiaan Kenapa gak jadi deketin sama Goffar? Eh Goffar udah punya cewek kali Oh udah punya cewek? Enggak, sama Goffar mah kita baik aja Tipe-tipe kau ikan gimana sih? Aku Kadang suka bingung kalau ditanya tipe Karena sebenernya kalau aku tuh orangnya lebih kayak Kenal dulu Ngobrol Kalau memang nyaman Biasanya itu bisa berlanjut jadi agak lebih serius semuanya Tapi kalau misalkan Kayak misalkan baru kenal gitu Gak bisa langsung suka Jadi kayak aku kalau ditanya kriterianya Nyaman dulu Sampai sih nyaman dulu Sampai! I посто Lan ke Spjo Lan ke 17 malu Teman Cuman Ngarang G Kalau aku nyanyi lagi N Vegas Insya Allah nih awal Februari Mau release Hg Sainggong Masih komunikasi otras sama suami udah eh memang suami yang mantan suami udah luas kontek ya 2018 itu udah masa ya target apa nikah? oh 2020 kan waktu itu ditanya sebenernya harapannya apa di 2020 pengennya sih ada yang ngelamar gitu kan sepertinya emang gitu kalau ditanya yang ngelamar siapa ya belum tahu ada pengen punya pacar bule? ribut punya pacar bule? ntar gue gak bisa ngobrolnya kalau ada bule yang demen sama gue ya mungkin bisa dipertimbangkan tapi enggak, enggak tahu masih misteri maaf jandanya itu gimana? pakai maaf lagi kalau dibilang trauma ya iya agak trauma lah jangan sampai gue jadi janda dua kali tapi ya kami tahu coi itu belum dijalik makanya ya lebih hati-hati dan gak mau buru-buru gitu lebih ke situ sih ada target gak ke tahun ini? target mah gak ada tapi kalau harapannya pengen-pengen pasangan mah ya pengen udah pengen dari keluarga mungkin ayah mau ngomong gitu gak sih? iya mah gue bawa ya, ayah doang gue pengen punya cucu dari dika iya lah sabar mah mau bikin cucu kayak bikin adonan siap gue iya, suka di joli-joli juga gak sih sama keluarga? enggak, kalau keluarga sih enggak, lebih cuma kayak support doang aja kalau mungkin berarti yang sama bopar itu musik doang? sama bopar emang iya, cuma ya deket aja Mika, dari pertimbangannya apa sih? ketika kamu pengen ngomong tentang untuk Mika lagi itu pertimbangannya apa? pertimbangannya ya pastinya harus yakin dulu harus bener-bener hatinya nih yakin, oh ini gue yakin sama dia gitu kalau misalkan masih setengah-setengah masih yang ini enggak ya, ya bukan ya iya